assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam welcome back again to channel tisad update ya pada kesempatan malam hari ini Bang Min hadir kembali pastinya membawa kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Alsa dan kati Randini tapi jangan lupa untuk pecah tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu nih sebagai wujud dukungan untuk channel ini supaya makin bisa lebih berkembang dan Bang Min sendiri pastinya makin semangat dong menyajikan informasi terkini dan terupdate seputar kapal tisad untuk kalian semua pastinya langsung saja yuk guys kita cek apa saja info hangat dan terbaru dari Alsa dan katiti untuk update dan edisi malam hari ini cek it out yang pertama ini kabar pembuka Bang Min akan bawa kalian di official Instagramnya love music festival 2023 kota Pontianak nih secara resmi kati Randini akan tampil di festival music ini ini sebagai salah satu line up nya love music festival tiran dini lovers Pontianak first one we proudly present for you tiaraan dini save the date tanggal 18 Maret 2023 kati Randini akan ke Pontianak untuk love music festival update tersebut banyak diriput oleh Instagram Instagram fanbase khususnya di sini ikut merepost update dari love music festival 2023 dengan caption warga Pontianak merapan mutiara Pontianak karena tiran dini coming to your city lalu mutiara Gorontalo tertulis caption Palu kendari Makassar udah masih stay berharap tiran dini main ke Gorontalo atau mana Doni guys sabar ya pastinya kati Randini akan ada jadwal namun belum diumumkan secara resmi saja oleh pihak-pihak penyelenggara event music yang sudah resmi mendatangkan kati Randini di festival music mereka dari love music festival kota Pontianak geser ke Instagram mutiara Solo edisi malam hari ini bangin akan memberikan update seputar karya dari kati Randini on DSP Spotify yang sudah tembus puluhan juta strip lagu bahaya bagian dari album arti untuk cinti cinta featuring RC Widianto sudah tembus 60 juta stream on Spotify tertulis caption disitu oleh Instagram mutiara Solo news update single kolaborasi dari album arti untuk cinta bahaya berdua puluh sempat Januari 2023 tembus 60 juta stream on Spotify jika yang ini adalah dari lagu bahaya bagian dari album arti untuk cinta featuring RC Widianto kita ke hits Unicom Radio kota kembang Bandung Yes masih bertahan di posisi satu minggu ini tiran dini usni eh maksudnya usai kora tulisian girl tiran dini single usai dari kati Randini di beberapa radio di seluruh kota besar di Indonesia usni merajai untuk top chart mingguannya kali ini hits Unicom Radio kota kembang Bandung nih guys kati Randini berada di puncak melalui lagunya usai tuh tidak aja hits Unicom Radio namun ada IBS mu FM Mun khas IBS chart top 13 Indonesia edisi minggu ini kembali single usai milik kati Randini single usti merajai chart radio yang ada di kota Makassar ini ya melewati juisi luisi opn-nuno anggi marito audela Mario keklau Raisa Budi Doremi kece Lebron kamar yang jual Fabio asertifan dan Fionita berada paling atas usni milik katiara andini masih berbicara mengenai usni atau usai milik katiara andini attention please ini disimak baik-baik ya ada dana sehat yang dituliskan oleh Instagram tira andini tipi kita dengarkan baik-baik bangin bacakan walaupun diawali dengan kesalahan membaca phone tapi sejauh ini sedang banget usai makin banyak dikenal makin banyak yang suka makin banyak juga yang dengerin buat yang pertama kali salah baca phone usai jadi usni look what you do thank you nanti jangan kaget kalau headline nya usai atau yang lebih dikenal dengan usni adalah dari lagu dari penyanyi cantik kira andini hahaha Oh iya buat yang nyanyiin usni sudah semua cerita kita satu tip berawal dari salah baca phone usai jadi usni hingga viral sebutan gimmick single usai dari katera andini menjadi usni apapun itu ceritanya memberikan dampak dan efek positif untuk single dari katera andini yang dirilis tanggal 25 November ini ya pokoknya attention nih untuk para pejuang stream dan juga pejuang-pejuang view YouTube untuk lagu usai dari katera andini update penutupnya kita berkunjung ke Instagram penbase Indonesia Idol 16 Idol dengan edisi X Idol season tahun ke-9 1011 dan Idol Junior Jelitiga dengan Mount Lili standar terbanyak di spotify terhitung Januari 2023 nomor pertama ada Mahalini Raharja dengan 5 juta 275.000 pendengar bulanan diikuti oleh mamanya selet yang baru saja tembus angka lima juta Mount Lili standar atau pendengar bulanan lima juta 82.997 ada Leodra ginting 4.358.000 keisya Lebron Kanu Kajipa Odella berisi ya jodhi itu guys next selanjutnya ada marion jola dengan 1.360.4002 anggi maritoni 1.210.835 335 Gea Indrawari 1.105.376 ada Ahmad Abdul 322.334 Novia Bamit 317.158 Maria Simo rangki 306.178 Agnesia 304.162 dan Samuel 267.907 finally ya guys sekaligus menunjukkan katiar Andini dengan 5 juta Mount Lili standarnya berada di nomor kedua kalau bisa salib dong Mahalini Raharja yang baru saja merilis album masih di sumber yang sama fanbase Indonesia Idol edisi Idol terpopuler minggu ini Idol terpopuler mingguan selalu di update setiap penghujung minggunya ya tepatnya di hari Minggu Minggu keempat bulan Januari 2023 berada di posisi ke-1 untuk Idol terpopuler mingguan katiar Andini berdasarkan penambahan jumlah followers on platform media sosial sebanyak 26.724 followers diikuti oleh Mahalini 11.471 Liodra 10.000 Keisha 5000 Zipa 3597 dan versi lengkapnya ada di gambar yang terakhir di update oleh Instagram fanbase Indonesia Idol untuk Idol terpopuler mingguan edisi minggu ke-4 bulan Januari 2023 katiar Andini berada di puncak ya guys dengan penambahan followers on platform media sosial sebanyak 26.724 followers sekian saja dahulu untuk apa yang dapat Bang Min update pada kesempatan hari ini dan untuk kalian semua jangan sampai ketinggalan update-an terangat dan terbaru lainnya dari channel ini channel teaser update ya yang belum subscribe segera subscribe terlebih dahulu dong supaya tidak ketinggalan update-an update-an terangat dan terbaru lainnya Bang Min ucapkan terima kasih untuk hari ini see you besok pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh